Halo guys kembali lagi di channel Azrilo dan disini ada temen gue si Coki kalian bisa subscribe channel dia juga dia juga kuli tapi jarang upload sedihnya Anyway guys hari ini gue mau kasih tau kalian guys 5 kesalahan besar bagi pemula builder di Minecraft ya guys ya Disini gue mau sama temen gue mau kasih tau guys kesalahan apa aja yang kalian lakukan dan bagaimana cara kalian bisa improve Oke oke Coki jadi yang pertama apa nih ya yang sering kita lihat nih ya Sering di kalangan-kalangan builder ini ya builder pemula gitu ya salahnya dimana tuh Coki Apa ya ini sih yang gue tuh yang bikin risih tuh terlalu over detail Nah over detail ya guys over detail apa sih jadi over detail tuh begini guys ya kita mungkin kalian kalau nonton stream gue yang kemarin-kemarin gue juga udah pernah jelasin Dulu kita tuh build tuh begini guys ya misalkan kita tembok nih ya kan ya Terus kita kasih tau Cok terus kita pake pake stair lagi nih guys ya Disini lah mau kita bikin begini lah bikin begini bikin begini bikin begini bikin begini lah Terus kesini lagi terus kesini lagi kesini lagi Muset dah ya Nah Coki juga bisa contohin ya guys Disini nah terus disini bisa pake fence lah nih Wah rame lah pokoknya pokoknya ini yang istilahnya over detail yang jujurnya detailnya rada gak ngaruh banget atau gak penting gitu Untuk bangunan kalian tapi kalian taro-taro aja gitu Nah jadi sekarang disini gue mau kasih tau kalian bahwa itu adalah salah benar kan Coki Betul sekali Ini sangat salah ya guys ya Bagaimana cara kalian improve untuk buat tembok begini Sebenernya gampang banget disini Coki kita tinggal hadap kesini aja Nah disini kita 4 ya kayak sama temboknya Contoh ini 4 nih Oke Nah kalian cukup aja tambahin kayak contoh dikit Taruh gini dikit kayak pilarnya dikit lah ya Ini gue desainnya simple aja Nah gini kan Kalian cukup disini cukup pake Pake stair 1 Gini contohnya Terus bisa pake Apalagi di tengahnya mungkin kayak Misalkan mau kayak detail-detail tembok Kayak tengahnya ada buletan Nah segininya ya sudah cukup gitu Gak perlu Gak perlu tambahin kayak misalkan pake wall lagi lah Sini nyala Parah sini Gak perlu guys Gini udah cukup guys ya Bahkan gini udah cukup nih Gini sebenernya udah cukup nih Nah ini udah cukup sebenernya kayak gini tuh Iya saya gitu juga udah cukup Iya baik tambah ini Nah Tambahin trapdoor Nah ya Terus Detailnya ini kalo mau tau tambahin fence Udah selesai Iya gak cok Ini kalo kalian mau kasih detail dikit ya Paling bisa lah kayak tambahin Intinya jangan rame begini guys ya Sampai satu tembok tuh penuh dengan detail kayak gini nih ya Jadi intinya kasih ruangan kosong juga Kayak ini kan kalo ini ruangan kosongnya ini di bagian atas sama sampingnya Kalo yang ini kan bagian samping-sampingnya nih Kayak bentuk donat Nah kayak gitu loh intinya kasih ada jarak-jarak detail antar detail tuh harus Harus rada nyantui gitu oke Betul buat apa lagi Intinya gini ya Apa namanya Terkadang tuh yang lebih simple tuh lebih baik gitu lah ya Betul yang lebih simple kadang lebih baik gitu Oke next Kesalahan kedua Apa itu cokie? Apa ya? Kalo gue ya Kedua yang menurut gue Pak Eris Itu ngeliatin orang Kalo buildnya warnanya ngacak banget Oh iya betul-betul Rusuh warnanya gitu rusuh banget warnanya Saking rusuhnya tuh mengganggu gitu Jadi nih ya Liat ya guys ya Gue gak tau kenapa kalian suka banget Ada beberapa yang buat tuh lantai tuh suka banget begini Oh lo wakbar Ini warna-warnanya nih yang Pattern-pattern gini yang paling gue pusing nih Kayak contoh kayak 4 Ini kita pake yang lebih realistik Realistik aja kali ya Kayak Nah Biasa orang lebih aneh lagi nih Begini nih Warang-warnanya Atau ini Atau ini Pak Apa Grass sama pot soul Dicampurnya Aneh gitu Oh iya Grass sama pot soul nih Biasa Cuman gini doang Terus udah abis lo pasang pohon gitu Kayak Kayak gini dong What? Udah Terus gini pohon gitu kan Ini pohon co Sapling co Sapling ya Allah Maksudnya kayak gak ada Gak dikasih bone meal atau apa gitu ya Gitu gitu Atau gak dikasih bone meal kayak gini lah gitu Bener-bener Hitler nih polos gitu Ya polos Cuman pusing liatnya gitu Kayak gue gak tau kenapa gitu Nah Cara improve-nya ini Sebenernya guys Misalnya kalian Tunggu Gue buat plotnya lagi ya Disini kita jelaskan ya Perbedaannya Antara yang bagus dan jelek Jangan bilang gue sombong guys Ini gue cuman untuk beredukasi nih Gue geplak juga Dan ini sebenernya masuk ke ilmu desain juga ya Kalau kalian misalkan ada yang kuliah Iya Misalkan atau apa gitu Nah kalian Disini Kalian kalau warnain tuh cukup begini nih Misalnya kita tadi mau pake apa Potsol Ya Kita potol Nah kita nih kayak dia tuh lebih berkelompok guys Gak terlalu ngacak Nah Ini Tadi kita kalau kasih sapling ini udah ya Kita kasih sapling juga nih Kok jadi malem ya tiba-tiba ya tadi Gak tau nih Gue cukup bersadar Nah Ini guys Contoh kita kasih sapling-sapling Terus kita kasih bone meal disini kan Ah ya Misalkan orang kalau yang baru pemula Itu buildnya begini gitu Nah gue tunjukin nih guys ya Dengan Dengan gue buat yang sama Apa kayak Flat Gue gak kasih unjakan Gue bisa bikin ini jadi jauh lebih bagus Lihat nih Ini ya Pake pohon sama sapling Warnanya nih Warna lantainya nih Kalian bisa bikin lebih bagus Dengan cara Kalau misalkan kalian Tambahnya begini Satu-satu Gitu kan Ini kan kalian Kalau Kalau gak pake world edit Kalian bisa satu-satu begini Betul Jadi kayak buat garis Eh kok saya bling ya Renarunya Nah Kita torenya begini Begini Tuh Jadi Jadi gak semua tempat guys Tuh Dikit aja taruhnya Terus disini Di spot sebelah ini kan ada dirt juga nih Course dirt nih Nah ada course dirt juga Nah course dirtnya jangan taruh Kayak begini juga guys ya Kita gradasiin gitu ya Dari sini Kita di luar-luarnya pot soul nih contoh Nah Gini contohnya Bisa kita taruh ini Set Wow Jadi lebih rapi Keliatannya lebih rapi Random tapi rapi gitu Ngeliatnya Gak kayak random tapi Perih di mata gitu kan Pusing gitu Ngeliatinnya Iya iya betul-betul Jadi lebih rapi Dan lebih Teratur ya jatuhnya ya Tertatap Jadi mata Kalian juga gak perih juga Ngeliatinnya Soalnya Kebanyakan Random gitu Kayak pusing orang Ngeliatinnya Iya Nah kalian juga Kalau misalkan Mau coklat Ada coklat lain juga Kalian jangan terlalu Jangan terlalu Apa namanya Terlalu kaku banget Bisa juga tambah-tambahin Kayu dikit Kalau mau Tambah-nambahin blok Dikit aja kayak Blok-blok lain tuh Yang satu warna ya Ini keliatannya ya Iya Jadi satu warna Sama-sama coklat gitu Terus sisanya tinggal Tambahin bone meal Tinggal tambahin bone meal Nah Waduh Keren anjir Tambahin bone meal kan Waktu ditambahin bone meal Semuanya udah langsung Keliatan tuh Terus kalian juga Kalau mau kasih grass pad juga nih Tambah satu dikit Iya Jadi warnanya tuh Dia tuh Walaupun ngacak Tapi Keliatannya rapi gitu guys Kita kayak Kalau kita kasih Grass block juga nih Wow gila sih Kerasa banget sih Vibe-vibe campingnya tuh Kerasa banget sih Vibe camping banget ya Jadi Kalian bisa liat ya tuh Warnanya tuh Kalau ngacak Rapi dari bandingin Yang ini kayak Berantakan gitu Gak tau Gimana gitu Kayak gak ada flow-nya sama sekali Betul-betul Betul banget sih ini sih Nah gitu ya Cara kalian bisa improve ya guys Jadi kalian Harus belajar Namanya Teori warna guys RGB guys ya Jadi kalian bisa search Kalau gak salah Apa ya Cok Minecraft Block Apa Gradien ya Apa sih Gradien block Kan terakhir Kalau gak salah di google Dia ada tunjukin PAG guys Dimana dia tuh Susun semua block Itu dari gradasinya Dari Misalkan dari cok Dari ijo Misalnya ijo Ke cok Eh ke Ke kuning Habis kuning ke oran Ke merah Ke biru Eh ke ungu Ke biru Mereka ada warna blocknya itu Kalian coba search aja Kalian search aja Coba di google Harusnya ada Oh betul-betul Nah kalian pokoknya Pake itu untuk patokan Untuk gradasin warna Transisi block ya Antara misalnya Dari merah Ke biru Itu nanti ada Betul Betul-betul Betul lah Senang sih masih ada Ya ada juga sih Teori warna lainnya Cuman Yang basicnya Begitu aja dulu Oke yang ketiga cok Yang ketiga apa ya Yang bikin gue disitu Apa ya Ini sih Tadi over detail Udah Cover detail Udah Warna udah Warna udah Oh ini Kalo gue liat tuh Sering di server kreatif tuh Itu dia tuh Terlalu simetris Oh iya Simetris Bener Bener Jadi kayak Jadi kayak contoh Contoh yang paling bagusnya ya Kalo buildnya organik lah ya Berarti ya itu pohon guys Salah satunya pohon Nah Jadi misalkan kalian buat pohon cemara nih Kayak gitu Atau Atau Gimana gitu ya Cok Ini kayak gini ya Sat 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 Kanan kiri tuh Harus sama semua gitu Kayak gak tau kenapa Kalian harus buatnya begini gitu Kayak misalkan Kirinya gini Ya dia gini Ini ngasal aja nih ya guys Gue buat ngasal aja ya Nah jadi Buatnya gini Dia begini Gini Nah ini kesalahan besar tuh kan Kenatannya aneh gitu ya Namanya juga Apa namanya cok Namanya juga organik Itu natural dia Nah Kayak kalo natural itu Dia gak ada simetris ya guys Jadi dia Ini yang paling gue sering liat sih Nah pohon ini guys Ini ya daun Daun piramid legendaris ya guys ya Ini gue sering banget Atau kok juga gini Akar legendaris nih guys Ini biasa coki juga Masih sering nih Coki Liat nih coki Pasti lo tau ini coki Iya betul Sering banget gue liat kayak gini Pasti lo sering banget nih Liat begini nih Aduh Aduh Sakit Liatnya Iya Waduh Terlalu takut Banyak banget ya Buat akar tuh begini guys Gak paham guys Kenapa gitu Buat akarnya begini Gitu ya Jadi Ini salah ya Kayaknya terlalu simetris semua Di Di sebuah Bangunan yang Sangat Organik gitu ya Kalo kayak rumah Mungkin masih masuk akal Cuman Walaupun itu juga Akan terlihat tidak Terlalu menarik Jadi kayak bosenin Cuman ada emang beberapa juga Build yang Emang harus simetris gitu Nah cuman Yang in case yang disini Dia organik guys Terlalu simetris ya Cara benerinnya gimana guys Liat ya Ini akarnya nih guys ya Kita sebenernya cukup Begini aja Tidak perlu tebal-tebal Tidak perlu ribet-ribet ya Misalkan ini kita kayak Ininya dulu Nah Kalian bisa liat ini sama ya Bentuknya nih kira-kira Nah Kalian tinggal tambahin begini 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 Atau begini Nah Pokoknya dia tuh nyebar Udah selesai Gak perlu sampai begini guys Sampai padat gitu Gak perlu Iya sering sekali di build Kita sering liat banget Bangunan yang kayak begitu Jadi tolong dibenarkan Kalian coba liat Referensinya Liat di gambar Liat mohon asli Keluar rumah gitu Liat asli liat Akarnya tuh dia Gak ada yang begini Jangan nolet guys Ayo guys ke rumah Keluar rumah Kalian coba liat Akarnya tuh pasti begini Dia nyebar Dia menyebar Bukan jadi padat Ngegumpal gitu ya Iya Jadi begitu ya guys Terus juga Untuk daun-daun Tolong lah ya Ini kan terus simetris Kalian bisa Bisa beginiin Kalian bisa Acak lagi disini Kan ya kan Disini bisa naikin Begini Begitulah intinya Nah disini bisa langsung turun Nah pokoknya disini tuh Acak Bener-bener acak dah Cuman inget Walaupun ngacak Harus ada komposisi Yang pasnya ya guys Jadi Dia punya Bentuk Itu gak terlalu random Again Gak terlalu random Tapi dia Ada ininya guys Unsur randomnya juga Jadi walaupun random Terbentuk ya Terbentuk Oh ini pohon gitu Oh ini pohon Bukan Bukan rudal gitu kan Cetanya Iya betul banget Terlalu jadi Nah tuh Kayak gini kan Keliatannya lebih natural tuh Daripada yang tadi kan Terlalu simetris gitu Kecoli ini ya Apa namanya Kecoli ya Pohon yang kayak Biasa dipeles Dimension tuh kan Biasanya dicukur-cukurin Jadi simetris Simetrisnya juga tuh Gak simetris Maksudnya kayak Segitiga piramid gini ya Simetrisnya tuh Ada polanya gitu loh Ada polanya Ada polanya gitu Jadi Again tergantung Tempatnya juga Jadi Kalian kalau mau natural Ya lebih Lebih bagusnya begini Karena Kalian coba lihat Pohon manapun Yang itu mana ada si Pohon yang Yang daunnya kayak Belakang ini guys ya Segitiga gini guys Ingat Segitiganya rapi banget Kan gak ada gitu ya Jadi Jadi bisa Di ini lah ya Bisa kalian ubah Jadi lebih acak lagi gitu Nah yang keempat Adalah Adalah Jeng 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 Yaitu Mirip lagi Sama Tapi ini Terlalu rapi Terlalu rapi apa bang Terlalu rapi Terra-nya Terraformnya tuh rapi Jadi kurang lebih sama Ceritanya sama itu Jadi Gini nih Eh mur Cok Jadi gini Aduh Kok jadi salah orang Jadi Gini ya Gue sering banget Lihat orang Terraform begini guys Oh iya Betul Lu sering lihat gak sih Terraform orang begini Betul banget sih guys Aduh Ini apaan Kayak gini Nih Kalian Kalian buat begini tuh Aduh Minecraft udah cukup simetris guys Jangan dibikin simetris lagi Iya Betul banget Nah ya Jadi ini kotak Terlalu kotak gini ya Bah Bah Terra-nya begini banget bos Aduh Wah Gini nih Beser deh Ini nih Beser kalau kayak gini-gini guys Gue Lihat plot Atau di server kreatif nih Ngelihat Ada bangunan begini Langsung gue Tolak guys No 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 way No Ada tidak boleh rank up Oke Nah Jadi Kalau terus simetris begini Itu keliatannya gak natural Kalian lihat Coba di dunia nyata juga Lagi Digambar di google gitu Mana ada Mana ada kayak lurus-lurus gini Asalkan artificial Tapi gak ada kayak gini Jelek guys Nah jadi Cara buat Lebih natural begini ya Tinggal kalian buat Kayak begini Tuh Kalian Naronya sama Ngasal juga Ngasal tapi gak ngasal banget Jadi kayak dia tuh Ada lengkung Ngelengkung Daripada begitu kan Kayak Patah sini Patah sini Patah sini Kan capek gitu kan Harus pake perasaan ya Daripada logika ya Nah harus pake perasaan Tapi logika juga dipake sih Iya sih Nah kalian buatnya begini Tuh Lihat tuh ya Tuh Pelan-pelan gitu kan Nah disini Kita naikin lagi Tuh Nah ini nih Disini Jadi kalian bisa lihat Bahwa Terraform ini Akan jadi terlihat Lebih natural ya guys ya Kalian juga Contoh Kasih jedah juga nih Dua blok Satu blok Gini Wah Kalian lihat ya Tuh gitu Coki Kita harus Kita harus memberikan Informasi ini Kepada teman-teman Di luar sana Yang baru mau nge-build Biar mata kita Yang lihat juga Gak sakit juga Gitu Biar kita Kalau ke server-nya Aprikatif Tidak sakit mata ya Iya ya Jadi kalian Tolong lah ya Buat kalau Terraform tuh Setidaknya Buatnya begini lah ya Simpelnya tuh Begini Nah gitu Simpelnya Ya bisa begini ya Kalian bisa ngikutin tuh Kalian bisa lihat kan Aku Halus Aku Halus Nah gitu guys Oke coki Lagi coki Berapa nih Yang terakhir ya Yang terakhir Yang kelima ini Nah ini yang Paling Gue lihat Banyak juga Sama Kesalahan paling besar banget sih Buat para builder-builder ini sih Apa itu Apa itu Tolong kasih tau coki Ya Jadi Yang pertama Yang itu adalah Ini bukan masalah tentang teori Bukan masalah teori Masalah praktek Ya Ini adalah Mereka sudah merasa jago Betul sekali Kawan-kawan Ya Jadi Untuk kalian-kalian ya Yang otaknya gitu ya Bilang Gue ada jago nih Gue ada cukup disini Udah jago soalnya Udah gak ada lawan gue Salah itu ya Salah besar Namanya Namanya build itu adalah seni guys Seni terus berkembang guys Ingat itu Nah jadi Kalau seni berkembang Artinya Artinya apa cok Kita Belajar Kita juga Belajar berkembang Belajar berkembang terus Betul Sekali guys Jadi Tolong buangkan mindset Mindset kalian ya Tentang Bagaimana Kalian udah jago banget gitu ya Padahal Di luar sana tuh banyak Kalian lebih jago lagi Makanya Gue juga bilang Kalian selalu bilang Gue tuh jago banget Kayak The best lah Menurut gue sih Gue gak the best Soalnya Pertama seni itu Subjektif ya Kedua Namanya seni itu Berkembang terus Dan ketiga Apa coki Di atas langit ada Ada langit lagi Iya ada langit lagi Betul Jadi Kalian Kalau misalkan Kalian udah berkembang Jangan stop disana Jangan cepet puas dulu Boleh Kalian bangga dengan build kalian sekarang Boleh bangga dengan Dengan Apa namanya Dengan progres dulu Tapi jangan pernah Kalian puas dengan sampai sana ya Jadi harus ada something Yang harus kalian Pikirkan Gimana cara berkembang lagi Oke Gitu coki Yoi Gitu ya bang coki ya Wah Bang coki keluar dari sana Langsung jadi bijak Waduh salah ya Salah coki guys Coki Oke jadi guys Ito ya guys See you guys next time Jangan lupa subscribe channel kita berdua See you guys next time Bye 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 guys Bye 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 Terima kasih.